hasil gak camo begini jangan panik jaman risau jaman tenang langsung hubungi adaptusok 4 top up terpercaya legal anti minus minus club jadi tunggu apa lagi info selengkapnya ada di deskripsi yo guys jadi hari ini Genshin Impact ada event baru ya guys ya tempatnya di Fontaine yaitu pertempuran boneka mekanik syarat agar bisa mengikuti eventnya minimal AR 20 dan telah menyelesaikan quest Archon Mondstadt disini ada terdapat 3 tantangan yang ada di dalam event ini kalian bisa lihat sendiri yaitu ketepatan ritme yang kedua ini main arus di dalam air ya guys ya yang ketiga itu event combat sisanya event story nah hadiahnya itu kalian bisa mendapat Bennett guys jadi disini aku bakal mulai ketepatan ritme kalian teleport aja ke Fontaine kota Fontaine nah dari waypoint disini kalian langsung mengarah ke NPC Arman untuk pertama kita mulai bagian pertama ketepatan ritme disini cara mainnya gampang ya guys ya kalian tinggal tunggu posisi bonekanya itu sejajar dengan kita lalu pukul guys jadi ada dua sisi ya guys ya kiri dan kanan pastiin kalian minimal mencapai skor 3000 ke atas ya untuk mendapatkan semua reward next disini kita mulai kompetisi menyelam kalian teleport ke sana untuk bagian yang pertama jadi untuk hari ini untuk yang menyelam ya itu terbuka dua babak guys aku kerjakan yang satu babak aja nah disini cara mainnya kalian mesti mengenai turbulensi yang ini jadi ini dia bentuknya dan kalian harus menghindari bola ungu yang satu ini kenapa? karena kalau misalkan kalian kena itu bakal memakan waktu kalian guys sementara untuk syarat agar kalian bisa ambil semua reward kalian mesti menyelesaikan tantangan ini tidak kurang dari satu menit jadi kalau misalkan kalian kena terus seperti ini itu tuh waktu kalian bakal berkurang jadi usahain jangan sampai kena nah disini aku udah dapet semua reward jadi untuk lokasinya kalian tinggal klik aja menuju tantangan langsung diarahin ke lokasinya nah next disini kita menuju ke arena simulasi jadi disini merupakan tantangan kombat atau mengalahkan musuh uniknya disini kita mengalahkan musuhnya itu gak di dalam domain dan juga kita juga mendapatkan item drop jadi enak banget buat kita yang lagi ngefarming itemnya jadi disini terdapat 3 babak yang babak pertama tadi kita udah terus babak yang kedua itu kalian tinggal liat di map aja guys lalu tracking aja ikon dua pedang gitu nah disini dia untuk babak keduanya kalian kalahkan aja musuh clockwork metanya abis itu dapet item drop guys buat kalian yang farming enak banget nih guys nah terakhir babak ketiga jadi babak ketiga ini kalau kalian nanya tingkat kesulitannya ini menurut aku masih sama-sama aja sih ya nah kalau kalian sudah maka kalian akan mendapatkan semua reward yang nantinya bisa ditukar ke Bennett ya guys jadi guys sampai disini dulu video aku see you at next video bye bye bye